Intro Jadi kita di situ kali ini, kita akan mengetahui bagaimana cara membentuk lagi butro, gimana letak-letak apa itu yang ada di dalam kabin itu, kita akan lihat dan kita akan lihat. Ya Bisa kita lihat di sini, kita bikin sebut ada pintu yang ketua. Ketengah kelas, untuk gigit, lalu dua-dua pintu yang tinggi dengan tua sebut. Lepas pintu yang tersebut. Ya Pada sisi kabin, untuk membuka kabin tersebut, kita mempunyai tiga tuas. Yang pertama, tahap-tahap pertama kita juga membuka tahap-tahap itu. Kita tol. Pertama tuas yang ada di... Di atas itu lah, selipat. Bisa kita lihat sini guys, bro. Kita lihat ya, di tuas, kita tekan. Posisi kita menekan tuas begini, tekan. Mari kita mulai langkah-langkahnya. Yang kedua. Yang kedua. Kita tarik tuas yang paling besar. Dan yang ketiga. Kita lihat. Kita lihat. Di dalam buka lah. Mari kita buka full ya. Mari kita buka full ya. Biar kabin ini gak tiba-tiba lo lagi benerin mobil atau lo lagi ngecek mesin rangka tiba-tiba mobil ini Tiba-tiba mobil ini lewat lo Kauji dulu nih Kita pastikan kabin ini aman Nah kalau sudah aman, pastikan aman Jadi lo bikin cobeknya ngapain disini aman kabin ini gak bakal jatuh di empat kepala lo Kita kabin lo kita buka ya Kita lihat apa aja di dalam kabin ini Karena kalau misalnya udah bentuk obit jadi Kalau udah ada bug di sasisnya Terbingung nih apa isi di dalam bug ini Nah belum kita simulasikan di sasis Kita lihat komponen-komponen apa aja di dalam kabin ini Humpung belum ada bug ini Kalau udah ada bugnya bisa gue mau jelasin Yang pertama Ini gue gak jelasin untuk komponen infinya aja ya Ini mesin Ini mesin Mesin kita Bro-bro-bro Pro-130AD Cuma Menggunakan jenis mesin WO-4D Karena nomor mesinnya ada di dalam ini Bro Gak keliatan bro Kalau misalnya Polidism doang bro Liatan ya guys ya Itu nomor mesinnya itu yang depannya TRR 05613 Dengan jenis mesinnya itu di atasnya W-04D Oke Lalu Lalu Setelah Setelah Kita akan memakan komponen Komponen Namanya transmisi Di transmisi Di transmisi Di transmisi Tiga dari transmisi Untuk jenis Pro-130AD Kami menggunakan Tipe terbaru RE50 Bagian di depan Mesin Itu ada namanya Kupas Fun Ini turbo Ini bermain Jadi bedanya Kita dengan brand lain Bro Kalau brand lain Itu Turbo bermain Ini Fun Footnya itu bermain Di RPM Jadi sekitar RPM 2000 Untuk menaik Ke RPM 3000 Itu baru Turbonya jalan Kalau di Trong Itu Lo Lo Sali Masukin Kunci Terus Lo Starter Kalau Sesuatu Yang Jumain Nah Kita bisa Dalam Saat Kabin Terbuka Kita bisa Mengetahui Nomor-nomor Rangka Di Dalam Kabin Ini Kebetulan Kabin Kita Buka Sekalian Naja Gue Udah Ngejelaki Mesin Komponen Komponen Besarnya Kipas Dan Kita Harus Tahu Gimana Nomor Rangka Ini Nah Itu Nomor Rangka Kita Nomor Rangka Posisi Nomor Rangka M J E C I J G 43 Blah 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 Untuk Gino Untuk Gino Duto Kita Menggunakan Aki Tunggal Nah Untuk Di Brand Lain Itu Pada Umumnya Menggunakan Dua Aki Sedangkan Kita Gino Menggunakan Satu Aki Dengan Besar Voltasenya Itu Sama Walaupun Kita Satu Aki Nih Mereka Dua Bukan Beruntung Kita Kalah Enggak Kita Dua Aki Kita Jadikan Satu Untuk Voltasenya Tenggak Lalu Tenggak Tenggak 130 HD Tenggak 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 Kita Bisa Ngetik Kita Bisa Melihat Tenggak 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 6,4 HD Atau 6,4 PS Bisa Saya Jelaskan Lagi Sekitar Tenggak Tenggak PS PS Diadopsi dari bahasa Prancis Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia Horse power Atau kita terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia Adalah tenaga kuda Berarti Untuk 130 HD Itu 130 PS Atau Yang artinya 130 tenaga kuda Tenggak Tenggak Terima kasih Jangan lupa Di subscribe Like Comment And share Oke Teman-teman Sudah selesai Sudah tutup Sudah tutup Sudah tutup Terima kasih Adalah 1995 Sampai Kona Not 선생님 Terima kasih Dengan dermatolog дальше dipakar Total smoother Terima kasih.